Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Balik lagi di channel Angga Ariska Senang sekali Gue masih dapat berbagi buat Sahabat-sahabat semua Yang dimana video gue ini Semoga bisa menjadi manfaat untuk Sahabat semua Menjadi bahan pembelajaran buat sahabat semua Dan gue dapat berbagi Ilmu secara umum Kepada kalian semua Walaupun sebenarnya ilmu gue itu belum seberapa Dibandingkan dengan Developer-developer yang lebih handal Daripada gue Dan di kesempatan kali ini Gue akan membahas bagaimana Caranya menambahkan Mod add-on untuk baju Topi, helm, kacamata Celana, sepatu dan lain-lain Aksesori sebagainya Untuk lebih jelasnya Kalian ikuti terus video kali ini Jangan kalian skip Supaya kalian paham Alurnya itu seperti apa Untuk menambahkan Baju-baju yang Ingin kalian tambahkan itu Oke brother Dan buat kalian yang sedang menonton video ini Belum klik tombol subscribe Ayo dong Klik dulu tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Update-update terbaru Dari channel Angga Ariska Dan buat kalian Jika menyukai video ini Dan menurut kalian video ini Bermanfaat Untuk kalian Jangan lupa klik tombol like Dan juga share Oke brother Dan kita langsung saja Lanjut ke inti pembahasannya Supaya tidak lama ya Brother ya Jadi disini gue sudah ada Link download yang pertama Yaitu kita mendownload dulu GTA Utilnya Untuk mendapatkan Kode-kode yang harus kita tambahkan Untuk si mod pakaian kita ya Kita buka google chrome Kemudian kita pastikan saja disini Atau kalian bisa klik link Yang ada di deskripsi ya Untuk link downloadnya ini Oke brother Nah jika kalian sudah mengklik linknya Akan dituju kemari ya Kalian pilih yang GTA Util 227 Atau yang terbarunya Silahkan kalian klik saja ya Kemudian klik langsung start download Atau Mungkin muncul disini Jika kalian tidak menggunakan Internet Download Manager Dan jika sudah kita open Nah dia ada isinya Foldernya Isi filenya itu seperti ini ya Yang harus kita ekstrak Oke kita masukkan saja Di data file Atau kalian bebas ingin memasukkannya itu Di folder mana ya Oke kita klik kanan Kemudian pilih new folder Kita isi namanya GTA Util Kemudian enter Dan kita masuk ke dalam sini Kemudian kita Drag saja yang di dalam winrar Ke dalam folder GTA Util Oke jika sudah untuk winrar nya Kita close Dan sekarang kita buka Command Prompt Atau CMD ya Kalian bisa klik Windows Air Nah muncul seperti ini Kalian ketikan CMD Kemudian enter Nah jika sudah Nah jika sudah seperti ini Kalian ketik CD Slash D Spasi Kalian balik ke dalam folder Kalian klik di sini Nah sampai muncul seperti ini Kalian copy Ctrl C Kemudian Ctrl V Di sini Di sini Dan kalian enter Nah dia masuk ke F Titik 2 GTA Util Ini tandanya ya Kita sudah masuk ke dalam folder Si GTA Util ini ya Nah jika sudah di sini Kita Copy Command Prompt Lines yang ini ya Kalian bisa copy Command Prompt Yang ada di deskripsi ya Oke kemudian Setelah kalian copy Balik ke CMD nya Kalian pastikan di sini Dan kalian tekan Enter Nah dia otomatis Loading chat Kemudian loading DLC list Loading file 3 Dan jika kalian ada dimintai Untuk masuk ke dalam folder GTA 5 Maka kalian Masuk dulu ke Folder GTA 5 nya Ya misalkan Contohnya seperti ini Nah GTA 5 seperti ini Kemudian kalian klik di sini Kalian copy Dan kalian pastikan di sini Kemudian enter Baru setelah itu Kalian copy kan lagi yang ini Nah jika sudah seperti ini ya Jika sudah selesai Part D A Y 9 NG Kemudian ya Bla 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 ini Dan sudah muncul lagi seperti ini Untuk CMD nya Kalian close saja Kemudian kita balik ke dalam folder GTA Util Nah sudah muncul Satu folder baru Yaitu Clothing file Nah di dalam Clothing file ini Ada folder MPF Freemote 01 MPF Freemote 01 P Kemudian MPM Freemote 01 Dan MPM Freemote 01 P Nah disini Gue coba menjelaskan Satu-satu ya Untuk MPF Freemote 01 Ini Untuk Pakaian seperti Baju Celana Sepatu Mungkin ya Masuk ke situ Tapi Kegunaannya Untuk seorang Wanita Atau yang berjenis Kelamin Perempuan ya Kemudian Yang dibawahnya itu MPF Freemote 01 P Nah ini Lebih untuk Ke Aksesoris Seperti Helm Misalkan Anting Kacamata Gitu Dan Sama ya F Itu berarti Untuk Female Atau Perempuan Kemudian Ada MPM Freemote 01 M Male Itu ditujukan Untuk seorang Pria Atau Laki-laki Dan Fungsinya Sama Untuk Seperti yang MPF Freemote 01 Untuk Baju Celana Sepatu Dan lain Sebagainya Kemudian Kemudian Yang MPM Freemote 01 P Yaitu Balik lagi Untuk Si Pria Tapi Fungsinya Untuk Aksesoris Seperti Helm Kopi Kacamata Dan lain Sebagainya Gitu Jika Kalian Sudah Memiliki Sebuah Folder Ini Ya Kalian Tinggal Mendownload Saja File Yang Ingin Kalian Tambahkan Kedalam Folder GTA 5 Kalian Oke Disini Gua Coba Buka GTA 5 Mod Dot Com Dan Gua Ingin Menambahkan Terlebih Dahulu Helm Helmet Nah Ada Banyak Helmet Disini Yang Bisa Kalian Tambahkan Kedalam GTA Kalian Dan Disini Gua Mencoba Menambahkan Yang Punya Gojek Indonesia Terlebih Dahulu Kemudian AGV Dua Model Ini Helm AGV Kemudian Kita Klik Download Untuk Yang Gojek Dan Kita Klik Download Lagi Start Download Kemudian Kita Open Nah Dia Ada Dua Folder Untuk Yang Helm Kita Pilih Yang Punya Si Michael Saja Atau Franklin Atau Bebas Kalian Ingin Pilih Yang Punya Siapa Gitu Oke Kita Drag Kesini Untuk Ini Kita Ganti Namanya Menjadi Clothing Oke Jika Sudah Kita Masuk Dalam Dan Ini Kita Klik Kanan Kemudian Kita Pilih Folder Kita Ketik Stream Nah Di Stream Ini Kita Masukkan Semua File Ini Kedalam Folder Stream Oke Jika Sudah Di Folder Stream Ini Kita Biarkan Seperti Ini Kemudian Kita Buka Lagi Folder Baru Data File Kita Masuk Ke Bagian GTA Util Loating File Nah Disini Kita Perhatikan Terlebih Dahulu Nah Disini Ada PHIT 009 Ini Berarti Dia Sinkronnya Dengan MP M Fremode 01 P Oke Kita Coba Buka Yang MP Fremode 01 P Kemudian Ada Prop Nah Di Prop Ada Yang Hit Ini Nah Tapi Kita Tidak Perlu Menambahkan Yang Ini Kedalam Sini Jadi Kita Cukup Mengambil Nama Folder Ini Kita Copy Kemudian Balik Kedalam Folder Stream Kita Rename Nama PHIT 009 Ini Kita Pastikan Disini Di Depannya Dan Tambahkan Tanda Petik Seperti Ini Oke Kemudian Kita Copy Dan Silahkan Kalian Rename Semuanya Sama Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Kalian Salah Dalam Rename Ya Karena Kalau Kalian Salah Satu File Saja Maka Akan Menyebabkan Error Di Mod Karena Ini Mod Mod Sincron Untuk Satu Helm Saja Jika Kalian Ingin Menambahkan Juga Untuk Si Perempuan Maka Kalian Gunakan Kode Ini Tapi Yang MPF Remote 01 P Tapi Gue Tidak Tau Apakah Itu Akan Berfungsi Atau Tidak Buat Kalian Yang Ingin Uji Coba Silahkan Dicoba Semoga Berhasil Gitu Ya Kan Lumayan Banyak Ya File Harus Sabar Demi Player Tercinta Kita Nah Oke Sudah Selesai Untuk Rename Semuanya Dan Disini Gue Ingatkan Lagi Kalian Ketika Ingin Menambahkan Suatu Pakaian Ataupun Aksesori Seperti Ini File Yang Bisa Kalian Tambahkan Itu Yang Memiliki File Y DD Dan Juga File YTD Jika Kalian Hanya Memiliki File YDD Ataupun File YTD Doang Ya Mending Diurungkan Untuk Menambahkannya Itu Kedalam Folder Kedalam Server 5M Kalian Karena Ditakurkan Itu Akan Terjadi Error Atau Bug Ketika Mereka Mengganti Pakaian Oke Oke Ini Biarkan Di Stream Saja Nah Untuk Kemudian Jacket Tadi Kita Pilih Punya Si Franklin Maka Ini Kita Pilih Punya Si Franklin Juga Nah Dia Disini Ada YDD Dan YTD Juga Dan Ini Kita Extract Juga Kedalam Folder Stream Oke Dan Nambah Di Bawah UP PR Berhubung Ini Berupa Jacket Maka Dia Masuk Ke Bagian MPM Freemode 01 Dan Dia Tidak Ada P Di Depannya Maka Kita Copy Saja Yang Ini Dan Kenapa Gue Menggunakan Yang MPM Freemode 01 Ini Kodenya UPPR Nah Kita Cek Di Dalam Folder Sini Komponen Kemudian Ada Yang Namanya UPPR Jika Di Bagian MPM Freemode 01 P Itu Tidak Ada Untuk Yang UPPR Itu Oke Kita Copy Yang MPM Freemode 01 2 Kemudian Yang Ini Kita Rename Lagi Namanya Nah Kita Rename Seperti Ini Kemudian Tambahkan Tanda Petik Oke Tambahkan Tanda Petik Seperti Ini Ya Yang YTD Nya Juga Sama Nah Oke Jika Sudah Ini Kita Minimize Terlebih Dahulu Dan Ini Juga Kita Minimize Untuk WinRar Kita Close Untuk Google Chrome Si Gojek Kita Close Juga Dan Sekarang Kita Coba Download Yang Helm Ya Oke Klik Download Kita Open Nas Saja Langsung Oke Dia Juga Ada P Hit Dan P Head Div P Head Div Kita Block Saja Dan Kita Ekstrak Kedalam Folder Stream Lagi Ya Seperti Tadi Karena Ini Ada P Maka Kita Menggunakan Kode Yang Ini Lagi Ya Oke Jangan Lupa Untuk Menambahkan Tanda Petik Nah Seperti Ini Gue Lupa Menambahkan Tanda Petik Takutnya Akan Terjadi Error Ataupun Tidak Terbaca Di Dalam Server Oke Untuk Helm Sudah Kita Minimize Lagi Ini Juga Kita Minimize Dan Sekarang Kita Coba Untuk Menambahkan Rambut Ya Higher Oke Kita Coba Menggunakan Yang Punya Kita Cari Dulu Ya Modelnya Ada Untuk Wanita Kita Kita Coba Yang Punya Yang Ini Ya Yang Model Begini Sama Yang Ini Kita Coba Kita Klik Download Kemudian Download Lagi Start Download Oke Kita Coba Open The Look Pack Ada Banyak Guys Kita Cukup Pilih Salah Satu Saja Yang Ingin Menggunakan Yang Mana Untuk Gambarnya Juga Tidak Ada Atau Jika Kalian Mungkin Ingin Menggunakan Semuanya Tidak Masalah Juga Bebas Di Kalian Nah Tapi Disini Dia Hanya Memiliki YTD Maka Jangan Kita Gunakan Untuk Hit Div Kita Cari Dulu File Yang Ingin Kita Tambahkan Kita Ngambil Yang Long Hair Saja Karena Ini Hanya Untuk Contoh Dan Semoga Berhasil Juga Gitu Oke Ini Kita Block Dan Kita Copy Di Dalam Folder Stream Lagi Dan Dia Tidak Menggunakan P P Di Depannya Maka Kita Gunakan Kode Ini Saja Dan Ini Untuk Si Pria Maka Tidak Menggunakan Yang F Oke Jika Sudah Kita Balik Ke Google Dan Ini Kita Close Nah Kita Coba Yang Long Wavy Hair For MP Mel Sama Yang Wakanda Forever MP Mel Mel Ini Klik Download Oke Langsung Saja Kita Block Dan Kita Drag Kedalam Folder Stream Kemudian Kita Copy Lagi Yang Kode Ini Oke Jika Sudah Minrar Kita Close Yang Ini Juga Kita Close Dan Kita Download Lagi Yang Wakanda Ini Oke Oke Gue Close Dulu Dan Gue Drag Lagi Kedalam Folder Stream Oke Jika Sudah Sekarang Kita Coba Untuk Menambahkan Baju Baju Berarti Cloth Kita Cari Dulu Untuk Bajunya Yang Keren Yang Mudah Kita Ingat Lah Gitu Oke Gue Klik Disini Dulu Ya Karena Gue Bingung Untuk Baju Kalau Baju Terlalu Banyak Kita Lihat Yang MP Cloud For Trevor Ini Terlalu Gimana Gitu Bajunya Ya Kita Next Lagi Nah Kita Coba Kalau Untuk Jacket Yang Ini Saja Ya Karena Jacket Tadi Yang Gojek Sudah Ada Ya Oke Kalau Untuk Yang Punya Baju Ini Sudah Ready Jadi Tinggal Kita Drag Saja Kedalam Folder Stream Sudah Ready Jadi Tidak Ada Yang Harus Kita Edit Lagi Kita Coba Cari Satu Lagi Untuk Baju Kemudian Kita Cari Yang Sepatu Ya Kita Ambil Yang Kaos Ini Saja Dan Kaos Ini Satu Lagi Langsung Kita Drag Kedalam Folder Stream Dan Kita Ganti Namanya Menjadi MPM MPM Mode 01 JB Kita Close Oke Satu Ini Kita Download Lagi Oke Kemudian Kita Open Kita Drag Langsung Kedalam Folder Stream Dan Kita Ganti Namanya Oke Untuk Baju Sudah Selesai Dan Juga Rambut Sekarang Kita Cari Sepatu Kalau Sepatu Namanya Apa Ya Bahasa Inggrisnya Gue Lupa Ya Berhubung Disini Ada Satu Jadi Gue Klik Saja Langsung Nah Ada Supreme Jordan Kemudian Lois Futon Oke Kita Coba Yang Ini Ya Karena Lumayan Keren Sih Sepatunya Oke Lumayan Banyak Sepertinya Untuk File Ada Franklin Ada Trevor Maka Kita Pilih Yang Punya Franklin Saja Oke Kita Block Semuanya Kita Drag Kedalam Folder Stream Dan Kita Ganti Namanya Ini Jika kita Menggabungkan Semua File Menjadi Satu Satu Resource Jika Kalian Ingin Membeda Bedakan Juga Bisa Tapi Ketika Kalian Start Nya Kalian Harus Membedakan Foldernya Seperti Kalian Menambahkan Folder Mod Mobil Oke Untuk Sepatunya Sudah Selesai Ini Kita Close Dan Kita Coba Tambah Satu Lagi Yang Model Ini Oke Langsung Kita Drag Kedalam Folder Stream Kita Copy Nama Kodenya Kemudian Paste Dan Paste Oke Jika Sudah Ini Kita Close Dan Untuk Google Chrome Kita Close Saja Yang Clothing File Juga Kita Close Oke Ini Gue Minimize Terlebih Dahulu Nah Ini Hanya Folder Stream Maka Kita Tambahkan Untuk Resort Jadi Gue Ambil Resort Dari File Yang Sudah Gue Miliki Yang Ini Gue Copy Gue Pastikan Disini Sebenarnya Untuk Resort Itu Kosong Brother Gak Ada Isi Tapi Harus Ada Untuk File Underscore Underscore Resource Luanya Jika Server CFG Oke Jika Sudah Seperti Itu Kita Cut Kedalam Folder Server Kita Tutorial Server Data Dan Itu Harus Kita Start Di Server CFG Maka Kita Buka Dulu Server CFG Kemudian Resort Dan Kita Pastikan Saja Di Folder Resort Di Luarnya Tidak Perlu Kita Masukkan Kedalam Folder Lagi Kemudian Kita Copy Nama Foldernya Dan Kita Start Di Server CFG Jika Sudah Kalian Save Server CFG Dan Kalian Close Sekarang Kita Mulai Kedalam Server Hapus Chats Jangan Lupa Dan Juga Nyalakan XAMPP Control Kalian Oke Jika Sudah Maka Langsung Saja Double Klik Untuk Stature Dot Bat nya Terima Oke Serper Kita Sudah Berjalan Dan Ini Langsung Saja Kita Minimize Untuk Folder Serper Juga Kita Minimize Kita Buka 5M 2M 3M 2M 2M 1M 2M 3M 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 4M 3M 2M 5M 5M 6M 5M 5M 6M 5M 6M 5M 6M 6M 7M langsung saja f8 connect localhost ke enter dan kita dipastikan mendownload resource baru untuk si loadingnya tadi oke brother kita masuk ke loading screen dan kita langsung skip ke dalam server ya supaya cepat karena jika harus menunggu loading screen itu membutuhkan waktu yang kurang lebih 1 jam oke brother kita sudah berada di dalam server dan kita langsung otw ke dalam cloud shop untuk mencoba mode-mode yang sudah kita tambahkan tadi seperti helm, sepatu rambut dan lain sebagainya tapi untuk rambut berarti kita harus ke barber shop tapi kita coba mungkin saja di cloud shop itu ada tersedia untuk rambut ya ini ngapain coba rame-rame disini woy 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 bubar 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 baju ya kita cari bajunya yang tadi kita pasang ada atau tidak gitu oke di t-shirt ya kita coba di t-shirt terlebih dahulu ya kita cari satu persatu lumayan membutuhkan waktu yang lama sih untuk mencari baju ini karena kita tidak bisa langsung tekan tep-tep-tep-tep gitu karena dia harus mendownload terlebih dahulu untuk pakaiannya apalagi jika kita jarang masuk ke cloud shop ini ya itu sangat-sangat membutuhkan waktu untuk mendownload setiap pakaian yang tersedia di GTA 5 ini selamat menikmati kebanyan banyak brother ada 143 baju ya dan kita harus mencari satu persatu sampai ketemu jadi ya intinya harus sabar nah ini ada sih kita coba tes pakai kemeja dulu ya biar enak lihat untuk gambar si baju yang kita masukin tadi ya karena berupa t-shirt tadi itu ya dan kita harus mencari satu persatu sampai ketemu dan kita harus mencari satu persatu sampai ketemu oke sepertinya untuk di bagian t-shirt itu tidak ada jadi kita coba cari di bagian torso oke kita percepat terlebih dahulu sampai ke akhirnya ya udah di 289 tapi kita tidak jumpa juga dengan baju yang kita tambahkan tadi brother oke ada ternyata ya untuk yang jacketnya ada ya nah jacketnya yang ini ada nih ya hanya kaosnya saja yang tidak ada oke berarti untuk jacket ready kalian lain ya harus kita cari lagi gitu bisa jadi yang ini sih makanya dia jadi bug seperti ini oke kita pakai jacket yang ini saja kemudian tadi kita mencoba menambahkan untuk bagian sepatu ya oh sorry ini celana cuy pants bukan sepatu oke celananya kita pakai yang oke ini aja biar gaul gitu ya kan oke sepatu ya kita coba cari sepatunya ada atau enggak yang kita tambah tadi oke 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 untuk sepatu ready ya ada ya tapi dia menggunakan kos kaki dan kos kaki itu gak sinkron dengan pergelangan kaki kita jadi kita harus menutupinya dengan menggunakan telana yang panjang oke kita coba ganti celananya dengan celana yang panjang tapi agak sedikit kuncup ya oke untuk sepatunya ngebug cuy gak bisa kita gunakan cuy jadi jika kita gunakan ini ya diatasnya ya kedap-kedip seperti itu diatas tuh oke kita coba cari sepatu yang lain tadi yang kita tambahkan oke kita gunakan yang ini saja ya kemudian helm kita cek helm yang agv dan juga helm ok jack tadi siap siap untuk helmnya ready brother helm agv 46 project dilengkapi dengan kamera action cam di depannya mantap oke ada beberapa warnanya ya dan jika kalian ingin mengedit untuk warnanya ataupun gambar yang ada di helmnya kalian silahkan edit yang YTD nya oke yang lainnya tidak ada yang kita tambahkan tadi ya dan seperti penjelasan gue tadi aduh gue lupa nge save gak tuh oke jadi intinya pemasangan kita itu ada ada yang ada ada yang tidak gitu ya dan intinya ya cara pemasangan untuk script mode pakaian itu seperti itu jadi tinggal kalian mengubah kode-kodenya saja bukan mengubah sih tinggal menambahkan kode untuk setiap mode yang kalian gunakan kalau bisa sih sebelumnya ya kalian pisahkan terlebih dahulu setiap foldernya jika sudah fix maka bisa kalian gabungkan menjadi satu supaya kita bisa memisahkan mana yang bisa masuk ke dalam server 5M mana yang tidak bisa gitu oke brother ya semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat semua dan maaf jika ada kurang karena setiap orang itu pasti memiliki setiap kekurangannya ya akhir kata gue Angga Rizka mengucapkan terima kasih buat brother-brother semua yang sudah mensupport channel Angga Rizka sampai sejauh ini semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua sampai bertemu di video selanjutnya see you bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton!